Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik diberkati oleh Tuhan Yesus Tema kita pada pagi hari ini adalah orang Kristen yang dewasa rohani Orang Kristen bukan hanya dituntut menjadi orang yang rohani dan kuat saat menghadapi problema Tetapi ada extra mile saudaraku yang harus dilakukan yaitu mengasihi musuh Bahkan berbuat baik dan mendoakan orang yang menganiaya kita Itulah ciri orang Kristen yang dewasa rohani Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata Seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Nah bapak ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Dari 2 ayat ini Rasul Petrus berkata Dan akhirnya Dan akhirnya Kalimat singkat ini membawa kita kepada serangkaian nasihat-nasehat Yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya Dalam 2 ayat ini saudaraku meringkas Dalam bahasa yang umum Apa artinya menjadi orang Kristen yang dewasa rohani Walaupun sedang menghadapi banyak problema Banyak kesulitan Bahkan aniaya Dari 1 Petrus 3 ayat 8-9 Kita akan belajar saudaraku 3 kebenaran Ciri orang Kristen yang dewasa rohani Yang pertama saudaraku Orang Kristen yang dewasa rohani Seia sekata Dan seperasaan Dengan saudara seiman Di dalam kisah Rasul 4 ayat 32 Firman Tuhan berkata Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa Dan tidak ada seorang pun yang berkata Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka Bersama Seia sekata Dan seperasaan dengan saudara-saudara seiman Haruslah terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen Dan ini adalah ciri orang Kristen yang dewasa rohani Walaupun dalam jemaat Saudaraku berkumpul Banyak orang yang berbeda suku Berbeda bahasa Berbeda adat istiadat Berbeda pendapat Karakter dan sebagainya Tetapi ciri orang yang dewasa rohani Dapat membangun karakter yang baik Yaitu dapat seia sekata dan seperasaan Dengan saudara-saudara seimannya Yang dapat membuat saudaraku Kehidupan Kristen yang bertumbuh Gereja yang bertumbuh Gereja yang kuat saudaraku Dan dapat menjadi saksi Bagi dunia ini saudaraku Yang penuh dengan permusuhan Nah saudaraku kata seperasaan Bahasa aslinya disebut separaso Artinya sama-sama merasakan sakit Saudaraku Yang Rasul Petus maksudkan adalah Saudaraku Setiap anggota jemaat Turut merasakan sukacita Ya saat ada orang yang Sedang sukacita Baik dalam pengalaman baik Dan juga dalam pengalaman pahit Saudaraku Saudara-saudara seimannya Jadi ciri saudaraku Orang yang dewasa rohani Saudaraku Dia bisa seia sekata Haleluya Itu yang pertama Dan yang kedua saudaraku Dapat mengasih dan menyayangi Serta hidup Dengan rendah hati Satu Yohanes 2 Ayat 10 dan 11 berkata Barang siapa mengasih saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia Tidak ada penyesatan Tetapi barang siapa Membenci saudaranya Barang siapa membenci saudaranya Ia berada dalam kegelapan Dan hidup dalam kegelapan Saudaraku Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu Telah membutakan matanya Nah saudaraku Sifat penyayang muncul Dari hati yang lemah lembut Terhadap orang lain Dan menaruh belas kasihan Kepada semua orang Yang sedang mengalami kesusahan hidup Inilah ciri orang kesen yang dewasa Orang kesen yang dewasa rohani Dengan rendah hati Sopan dan dapat Mendahului Saudaraku Apa namanya Memberi hormat kepada orang lain Karena orang yang rendah hati Tidak merasa dirugikan Kalau orang lain Diberkati Atau orang lain Senang hidupnya Saudaraku Bila melihat Orang lain Diberkati Itu ciri orang yang dewasa Yang rohani Nah saudaraku Ciri orang yang dewasa rohani Yang lain dapat mengasihi Penyayang Dan hidup rendah hati Jauh dari kebencian Kepaitan Tinggi hati Serta iri hati Saudaraku ya Yang dapat Saudaraku Menggelapkan hidupnya Kerohaniannya Bila kita dipenuhi dengan Kepaitan Kemarahan Iri hati Kebencian Dan sebagainya Mari saudaraku Kita menjadi orang Kristen Yang dewasa rohani Dan yang ketiga Saudaraku Orang Kristen Yang dewasa rohani Itu adalah Dapat mengasihi musuh Dan orang Yang berbuat jahat Kepadanya Wow Saudaraku ya 1 Petrus 3 ayat 9 berkata Dan janganlah membalas Kejahatan dengan kejahatan Jangan membalas Saudaraku Atau caci maki Dengan caci maki Tetapi sebaliknya Hendaklah Kamu memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu Untuk memperoleh berkat Jadi saudaraku Kalau mungkin ada Di antara kita Yang sekarang sedang Membenci orang lain Karena saudara disakiti Atau saudara dipitnah Atau saudara dibohongin Atau saudara diperlakukan Tidak adil Mari saudaraku Kita belajar Mengasihi Tidak membalas Kejahatan dengan Kejahatan Caci maki Dengan caci maki Tetapi sebaliknya Kita saling Memberkati Atau kita Memberkati mereka Saudaraku Inilah ciri orang Kisun yang dewasa Mengasihi musuh Dan orang Yang jahat Kepadanya Memang sulit Saudaraku Tapi kita sanggup Dengan pertolongan Tuhan Yesus Dengan pertolongan Saudaraku Dari Tuhan sendiri Saudara latar belakang Orang-orang yang menerima surat Dari Rasul Petrus ini Sedang mengalami Penganeyaan Saudara tertentu Secara pribadi Karena mereka melakukan firman Tuhan Tetapi mereka Tidak diajarkan Untuk membenci Atau menendam Atau membalas Kejahatan Saudaraku Atau aniaya Yang mereka Alami Tetapi sebaliknya Mereka diminta Oleh Rasul Petrus Saudaraku Supaya memberkati Orang-orang yang menganiaya Haleluya Inilah saudaraku Beberapa kebenaran Firman Tuhan Yang diajarkan Tuhan Kepada kita Pada saat ini Supaya kita Mengasihi musuh Dan berbuat Baik kepada mereka Tujuannya apa Saudara Tujuannya pasti adalah Supaya nama Tuhan Yesus Dipermuliakan Dan perbuatan Perbuatan kita Menjadi saksi Bagi mereka Yang memusuhi kita Gereja jadi kuat Hidup rohani kita Juga jadi kuat Matius 5 Ayat 44 Berkata Tetapi aku berkata Kepadamu Kata Tuhan Yesus Kasilah musuhmu Dan berdoalah Bagi mereka Yang menganiaya kamu Lukas 6 Ayat 27 28 Tetapi kepada kamu Yang mendengarkan Aku Aku berkata Kasilah musuhmu Berbuat baiklah Kepada orang-orang Yang membenci kamu Mintalah berkat Bagi orang-orang Yang mengutuk kamu Berdoalah Bagi orang-orang Yang membenci kamu Wow luar biasa Inilah ayat-ayat Yang mendukung kita Saudaraku Perintah dari Tuhan Yesus Supaya kita Memberkati Bahkan orang-orang Yang membenci kita Matius 5 Ayat 11 dan 12 Juga berkata Berbahagialah kamu Berbahagialah kamu Jika karena aku Kamu dicela Dan dianiaya Dan kepadamu Difitnahkan segala yang jahat Bersuka citalah Dan bergembiralah Karena upahmu besar di sorga Sebab demikian juga Telah dianiaya Nabi-nabi sebelum kamu Haleluya Saudaraku ya Jadi kembali Saudaraku Inilah tiga kebenaran Dari 1 Petrus 3 8 sampai 9 Ciri orang Kristen Yang dewasa rohani Yang pertama Seia sekata Dan seperasaan Dengan saudara seiman Yang kedua Dapat mengasihi Dan menyayangi Dan hidup Dalam keredan hati Dan yang ketiga Dapat mengasihi musuh Dan orang Yang berbuat jahat Kepadanya Haleluya Saya bacakan lagi 1 Petrus 3 Ayat 8 dan 9 Dan akhirnya Hendaklah kamu Seia sekata Seperasaan Mengasihi Saudara-saudara Penyayang Dan rendah hati Dan janganlah kamu Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Atau cacimaki Dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu Memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu Untuk memperoleh berkat Pastinya berkat Dari Tuhan Yesus Amin Mari kita berdoa Oh Tuhan Yesus Jadikan kami Menjadi orang Kristen Yang dewasa rohani Sehingga kami Bisa seia Sekata dengan Saudara seiman Karena kami Belajar Mengerti mereka Dan juga Tuhan Kami bisa Mengampuni Orang yang Menganiaya kami Yang memusuhi kami Dengan kasih Dari Tuhan Supaya hidup kami Diberkati Terima kasih Tuhan Berkati kami semua Supaya kami Dijauhkan dari Kebencian Kepaitan Tuhan Dendam Tapi hati kami Hidup kami Dipenuhi dengan Damai sejahtera Dan kasih Dari Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit ini Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Dan kalau kita diberkati Bagikan Morning Spirit ini Kepada banyak orang Sampai bertemu Dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi